Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan reseki bagi Anda semua Amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan mengenai beberapa pertanda dari alam semesta Yaitu pertanda banyak semut di dalam rumah Tentunya menurut kepercayaan orang terdahulu Bagi Anda yang mengikuti channel ini dengan setia Pasti tahu bahwa dahulu kita juga pernah melakukan pembahasan yang sama Namun bedanya versi kali ini akan mengulas pertanda banyak semut di rumah secara lebih lengkap Sehingga Anda akan semakin paham dan memperoleh wawasan baru yang sangat berguna Semut, binatang kecil yang sering kita lihat di meja makan, di lantai, bahkan dimanapun kita berada Ini seringkali juga dipakai oleh alam semesta untuk memberikan pertandanya Namun demikian justru banyak di antara kita yang kemudian mematikannya karena tidak paham Oleh karena itu berikut ini kita akan membahas mengenai pertanda banyak semut di rumah Untuk urutan yang pertama adalah pertanda digigit semut menurut kepercayaan orang terdahulu Jika ada semut yang mengigit bagian tubuh manapun Maka biasanya akan membawa makna yang kurang baik Yaitu akan ada cobaan yang datang di dalam kehidupan Anda Bisa dalam hal reseki, pekerjaan, usaha, jodoh, dan lain sebagainya Semut yang mengigit Anda, jika warna semutnya hitam Maka cobaan akan mudah dan cepat selesainya Namun jika warnanya merah, maka cobaan akan lebih berat dan sulit diatasi Pertanda banyak semut di rumah urutan yang kedua adalah Anda melihat semut yang sedang membawa makanan Melihat semut yang sedang membawa makanan, baik itu semut hitam ataupun merah Menurut kepercayaan orang terdahulu, maka membawa makna yang baik Yaitu jika saat ini Anda sedang berada dalam suatu masalah Maka masalah tersebut akan segera terlewati dengan sangat baik Arti yang lainnya, dari melihat semut membawa makanan adalah Anda akan segera menemukan kebahagiaan di dalam hidup Entah itu mendapat reseki nomplok, jodoh, kesehatan yang pulih, ataupun cita-cita dan keinginan yang menjadi kenyataan Pertanda banyak semut di rumah urutan ketiga adalah melihat semut yang sedang berbaris dengan rapi Semut hitam yang berbaris di dalam rumah menandakan bahwa Anda memiliki banyak teman dan saudara yang siap menolong ketika sedang dalam kesusahan Oleh sebab itu, Anda juga wajib melakukan hal yang sama ketika melihat mereka sedang dalam kesusahan Namun jika yang berbaris adalah semut merah, maka makna dari pertandanya Anda hanya akan bisa keluar dari suatu masalah Jika mengandalkan kemampuan dan kemauan diri sendiri Hal tersebut dikarenakan tidak akan ada orang lain yang datang untuk membantu Anda Pertanda banyak semut di rumah urutan yang keempat, Anda dikerumuni banyak semut merah ataupun semut hitam Maka akan memiliki dua makna Yang pertama, Anda sedang bingung dengan arah dan tujuan hidup Anda sendiri Kemudian yang kedua adalah, semua rahasia yang selama ini Anda simpan erat-erat telah diketahui oleh banyak orang Pertanda badan dikerumuni banyak semut ini juga dibedakan berdasarkan anggota badan Yaitu kepala atau rambut, wajah, telinga, dan kaki, ataupun juga tangan Semut jenis apapun yang merambat pada bagian kepala atau rambut Maknanya adalah akan diadapkan kembali dengan suatu persoalan yang itu-itu saja Sehingga hal tersebut akan membuat Anda merasa tidak nyaman dan bosan Kemudian, jika ada semut yang merambat atau mengerumuni wajah Anda, apapun warna dan jenisnya Maka maknanya akan datang suatu penyesalan akibat perilaku tindakan atau keputusan yang baru-baru ini dibuat Lalu, jika semut merayap atau mengerumuni telinga Anda, menurut kepercayaan orang terdahulu Hal ini memiliki makna yang tidak begitu baik Yaitu, dalam waktu yang tidak lama, akan terjadi sesuatu yang mengakibatkan orang-orang di sekitar ikut bersedih atau terkena dampaknya Selanjutnya, jika ada semut yang merayap atau mengerumuni kaki maupun tangan Anda Maka dalam beberapa waktu ke depan, akan terjadi kestabilan dalam ekonomi Mungkin hal ini adalah sebagai akibat dari perencanaan keuangan yang matang Pertanda banyak semut di rumah urutan yang kelima adalah Anda menemukan semut sedang membuat sarang di lemari pakaian Pertanda yang demikian sangatlah baik Ditunjukkan oleh semut hitam ataupun merah harus dimaknai sebagai peringatan dari alam semesta Pasalnya, dalam waktu dekat akan ada suatu masalah kecil yang tiba-tiba saja berubah menjadi masalah besar Dan, jika tidak dipadamkan, akan menyebar kemana-mana Makna lain dari pertanda ini adalah akan ada beberapa kejadian yang menuntut Anda untuk mengeluarkan uang Meskipun tidak berkaitan dengan masalah yang penting, akibatnya bisa saja akan terjadi pemborosan Pertanda banyak semut di rumah urutan yang keenam adalah Anda melihat banyak semut yang mati Semut hitam atau merah yang mati dalam jumlah banyak dan tanpa sebab yang jelas adalah pertanda baik Yaitu apabila Anda sedang terjebak dalam masalah yang sudah berlangsung begitu lama, maka masalah tersebut akan segera ketemu solusinya Melihat banyak semut yang mati juga bisa berarti bahwa jika Anda memiliki musuh atau saingan bisnis yang banyak, maka cepat atau lambat Anda akan bisa mengalahkan mereka dan menjadi pemenangnya Pertanda banyak semut di rumah urutan ketujuh adalah melihat semut yang memiliki sayap Jika Anda sering diperlihatkan oleh kemunculan semut bersayap di dalam rumah, maka bisa jadi alam semesta sedang memberikan pesan bahwa Anda ingin melepaskan diri dari segala lelah dan suntuk akibat rutinitas sehari-hari Oleh sebab itu, mengambil cuti dan menikmati liburan adalah solusi yang bisa dipertimbangkan Pertanda banyak semut di rumah urutan ke-8 adalah secara tidak sengaja menginjak semut dan membunuhnya Jika Anda secara tidak sengaja menginjak semut sampai mati, entah itu semut merah ataupun semut hitam, maka maknanya akan mendapatkan kehormatan Selain itu, ada kemungkinan bahwa Anda akan memperoleh kenaikan dalam karir, gaji, ataupun usaha yang sedang ditekuni Pertanda banyak semut di rumah urutan selanjutnya adalah Anda menemukan semut di dalam air minum Meskipun hanya sepele, namun menemukan semut di dalam minuman yang hendak kita minum, suatu hal yang terkadang selalu membuat kita jengkel Terlebih lagi, jika bukanlah pertanda yang tidak baik terhadap tingkah laku atau perbuatan dari seseorang yang selama ini dianggap sebagai orang baik Bahkan, hal tersebut akan membuat Anda merasa muak dan membatasi pergaulan dengannya Pertanda banyak semut di rumah urutan yang ke-10 adalah Anda melihat semut yang sedang membawa telurnya Melihat semut jenis apapun yang sedang membawa telurnya menurut kepercayaan orang terdahulu adalah pertanda yang bagus Hal tersebut adalah perlambang akan kemakmuran Namun bisa juga, ini berarti bahwa Anda akan memperoleh pencerahan dalam suatu pemikiran Artinya, akan ada sudut pandang baru atau solusi dari segala masalah Anda Baiklah sahabat, inilah tadi penjelasan mengenai makna semut di dalam rumah kita Semoga dapat menjadi pengetahuan baru dan membawa manfaat bagi kita semua yang menyaksikannya Sebagai penutup kami doakan, agar Tuhan yang Maha Kuasa memberikan Anda sekeluarga selalu sehat, selamat dan banyak rezekinya Amin Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh